Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Garyan Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kecocokan Zodiac Dan kali ini untuk sebagai demo Kami akan membahas kecocokan Zodiac daripada Kang Sule dengan Natalie Holzer Dan buat kamu yang mau request atau ingin dibacakan kecocokan juga Bisa DM di Instagram At ramalan underscore Zodiacmu Atau di Facebook fanspeak Zodiac Garyan Caranya bagaimana? Cukup screenshot saja Kalau kamu sudah tekan tombol subscribe di channel Zodiac Garyan Dan bunyikan tombol loncengnya Kemudian kamu kirim di DM di Instagram At ramalan underscore Zodiacmu Atau di Facebook fanspeak Zodiac Garyan Yang logonya seperti ini Jadi jangan sampai salah Nanti kamu bisa kirimkan screenshotnya Dan bisa langsung bertanya Maksimal 2 pertanyaan Jadi setiap bulannya kamu bisa bertanya Maksimal 2 pertanyaan secara gratis Dan yang sudah punya nomor WhatsApp saya Bisa langsung WhatsApp ke nomor pribadi saya Oke? Langsung saja kita akan membahas kecocokan Zodiac antara Kang Sule dengan Natalie Holzer Untuk Kang Sule sendiri diketahui lahir tanggal 15 November tahun 1976 Dengan bernaung di Zodiac Scorpio Dan untuk Natalie sendiri lahir di 14 Desember 1992 Dan bernaung di Zodiac Sagittarius Kita akan lihat seperti apa kecocokan Kang Sule dengan Natalie Holzer Oke? Kita akan main satu deck kartu tarot yang dimana akan kita pergunakan untuk membaca daripada sisi kecocokan Kang Sule dengan Natalie Oke? Seperti kita ketahui Kang Sule setelah ini bisa dikatakan sudah punya perencanaan matang begitu ya Tetapi kita akan coba lihat seperti apa daripada segi kartu tarot untuk Kang Sule Oke, langsung saja kita akan coba mengungkap kecocokan antara Kang Sule dengan Natalie Holzer Dairi pada segi kartu tarot Oke, yang pertama adalah disini ada kartu The Magician Dan kemudian disini ada kartu The Dead Dan kemudian disini ada kartu King of Pentacles Kemudian disini ada kartu The World Oke, kita akan membahas daripada segi Kang Sule terlebih dahulu Disini memang terkadang Kang Sule orangnya itu mudah sekali dimanfaatkan oleh orang lain Sehingga memang disini kalau bisa saya lihat sebelum mendapatkan sebuah keajaiban yang terjadi Dengan bertemunya dengan Natalie ini Sebelumnya Kang Sule selalu dimanfaatkan oleh beberapa orang Yang sepertinya mempergunakan nama besar daripada Kang Sule Untuk menaikkan pamor daripada orang-orang yang terdekat daripada Kang Sule ini sendiri Sebenarnya Kang Sule itu menyadari Tetapi dia itu karena orangnya tidak enakan gitu ya Tetapi disini memang seiring berjalannya waktu Orang-orang yang terkesan dalam tanda kutip Memanfaatkan pamor daripada Kang Sule Perlahan-lahan sudah mulai menjauh daripada sisi kehidupan Kang Sule Sehingga disini bisa saya katakan Ada sebuah keajaiban yang cukup nyata Kang Sule bertemu dengan Natalie Yang dimana disini kalau bisa saya lihat Ada kartu The World Ada kartu King of Pentacles Yang pembacaannya sangat positif sekali Artinya apa? Kang Sule dengan keajaiban ini bisa menghindari Hal-hal buruk yang terjadi Di dalam kehidupan Kang Sule secara keseluruhan Dan apakah disini bisa dikatakan Bertemunya dengan Natalie ini akan menjadi sebuah awal yang baik Bagi kehidupan Kang Sule Sepertinya memang iya Artinya apa? Kang Sule dengan Natalie ini bisa sama-sama saling mengimbangi satu sama lain Artinya apa? Natalie bisa mengimbangi Kang Sule Dan Kang Sule juga bisa mengimbangi Natalie secara keseluruhan Dan disini kalau bisa saya katakan Antara keduanya sebenarnya sih tinggal menuju eksekusi kepada jinjang pernikahan saja Dan disini memang terkadang ada beberapa hal yang memang masih dipertimbangkan Secara lebih lanjut oleh diri Kang Sule ini sendiri Dan disini dari pihak Natalie sepertinya memang sudah bersiap Bersiap secara mental Bersiap secara pikiran Untuk menjalani kehidupan dengan Kang Sule Tetapi antara Kang Sule dengan Natalie Sepertinya memang masih menunggu waktu yang tepat Bagaimana untuk melangsungkan kepada jinjang pernikahan Karena tentunya disini antara Kang Sule dengan Natalie Seperti kita ketahui Tanpa bermaksud mengungkit masa lalu daripada Kang Sule Kang Sule pernah mengalami sebuah kegagalan Tetapi daripada kegagalan itu Kang Sule bisa belajar Dan disini ada kartun The Temperance Ada pelangi setelah masa susah Artinya apa? Setelah Kang Sule mengalami kesusahan di dalam kehidupannya Mohon maaf Kesusahan di dalam kehidupannya Tentunya kita tahu Disini Kang Sule mendapatkan kembali kebahagiaan itu Walaupun memang masih belum 100% seutuhnya Tetapi disini lambat laun antara Kang Sule dengan kehidupannya Perlahan-lahan sudah mulai membaik Dan disisi yang lain Disini Kang Sule sepertinya juga ada beberapa pikiran Artinya apa? Sebenarnya Kang Sule ini tidak terlalu suka hubungannya dengan Natalie Ini diekspos terlalu berlebihan Karena apa? Kang Sule ini orangnya sebenarnya cukup simpel Artinya apa? Dia tidak ingin kehidupan pribadinya ini diusik terlalu dalam Dan disini kalau bisa saya katakan Ketika ada di sebuah acara televisi dan segala macam Kang Sule ini merasa kurang begitu nyaman Apabila urusan pribadinya terlalu dijadikan bahan Pada sebuah acara televisi tersebut Dan disini walaupun demikian Kang Sule masih bisa mengkontrol dirinya Dengan bersikap profesional Dan tentunya disini Antara Kang Sule dengan Mbak Natalie ini Kedepannya akan jauh lebih baik lagi Dan tentunya disini Kapan dia akan melangsungkan pernikahan? Disini kalau bisa saya lihat Dalam waktu dekat ini Di tahun 2021 Sepertinya memang pernikahan itu akan terjadi Bahkan memang disini di 2 bulan Di tahun 2020 ini sedang merencanakan Syukur-syukur lebih cepat lebih baik Tetapi disini di beberapa bulan ke depan Khususnya nanti di tahun 2021 Atau bahkan di tahun 2020 bisa saja Tetapi disini memang kemungkinan besar akan jauh lebih baik Ketika menikah di tahun 2021 Dengan pertimbangan yang bermacam-macam Dan bicara soal segi kecocokan Antara Scorpio dengan Sagittarius Untuk Kang Sule yang lahir di tanggal 15 November tahun 1976 Dan untuk Mbak Natalie yang lahir di tanggal 14 Desember 1992 Tentunya disini perbedaan usia yang terlalu jauh Tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan Karena apa? Karena disini justru dengan perbedaan itu Antara Kang Sule dengan Mbak Natalie Bisa menemukan sebuah kebahagiaan Dan disini bukan hanya sekedar kebahagiaan saja Tetapi daripada segi prinsip ekonomi Daripada segi finansial Antara Kang Sule dengan Mbak Natalie Apabila melangsungkan kepada jenjang pernikahan Tentunya akan mendapatkan kekayaan-kekayaan Dan kesuksesan-kesuksesan besar Di dalam kehidupan Kang Sule dengan Mbak Natalie Secara keseluruhan Dan tentunya hal ini merupakan hal yang cukup baik Apabila segera dilangsungkan pernikahan Buat Kang Sule maupun Mbak Natalie itu sendiri Dan ini adalah pembacaan Tentang mengungkap kecocokan Daripada Kang Sule dan Mbak Natalie Holscher Dan buat kamu yang mau bertanya Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bisa screenshot bukti kalau kamu sudah subscribe Dan sudah membunyikan tombol loncengnya Di channel Zodiak Harian Untuk kamu kirimkan langsung Di Facebook Fanspeak Zodiak Harian Atau di Instagram At Ramalan underscore Zodiakmu Yang logonya seperti ini Jangan sampai salah Nanti setelah kamu kirimkan screenshotnya Langsung saja kamu tanya Apa yang akan kamu tanyakan Dan pastikan kamu kirim data-data yang lengkap Nama lengkap kamu, tanggal bulan dan tahun lahir kamu Dan pertanyaan kamu Dan apabila yang mau ditanyakan adalah perihal kecocokan Jadi antara kamu dengan pasangan harus jelas Zodiaknya apa? Tanggal bulan dan tahun lahir masing-masing Oke? Buat kamu yang mau bertanya Saya tunggu Akan saya buka Di tanggal 1 November tahun 2020 Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Deneng Pangas Tuti Jaya Hadir Deneng Rat Rahayu Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!